Ya, itu tadi sedikit cerita tentang Donald Trump ya, Bu Nina. Ada beberapa hal yang menarik, dia tidak minum alkohol tapi bikin pabrik alkohol sebetulnya. Trump vodka dan ada beberapa keterangannya yang cukup menarik. Ya, nanti kita juga akan kembali menyaksikan suasana di posko pemenangan dari kedua kandidat. Bu Nina, ini kalau kita bicara soal, kalau kita lihat angkanya sekarang sebetulnya yang terbaru ini 245 untuk Trump. Dan Hillary itu 215, Hillary mencoba untuk mengejar ya. Siapa yang akan mencapai angka 270 lebih dulu, ini yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Kalau kita melihat nampaknya Trump lebih dekat untuk menjadi Presiden ya. Dan itu membuat dunia semakin berdebar-debar sebetulnya dengan apa yang terjadi. Tinggal 25 lagi ya. Ya, 25 kalau 245 ya. Ya, dan pemirsa data terbaru Partai Republik menguasai Senat sebanyak 48 kursi dan Demokrat sebanyak 46 kursi. Di DPR Republik sementara menguasai 219 kursi dan Demokrat sebanyak 153 kursi. Dalam undang-undang, 218 kursi DPR untuk mengambil keputusan mayoritas. Ya, ini adalah suasana di posko pemenangan Hillary Clinton. Ya, salah satu swing state Nevada ternyata lebih memilih Hillary ya. Ya, ini nampaknya mereka lagi yal-yal ini. Ya, dari Nefada memberikan 6 kursi buat Hillary. 6 suara maksudnya ya. Hanya perlu 25 lagi. Ya. Jadi perlu 2 lagi aja negara bagian yang cukup besar. Ya, Donald Trump menang di 2 negara bagian krusial, yaitu Ohio dan North Carolina. Donald Trump meraih kemenangan di negara bagian Ohio dan North Carolina. Dua negara bagian itu termasuk di antara 4 negara bagian krusial yang harus dimenangkan untuk menjadi pemenang pada pilpres Amerika Serikat. Menurut proyeksi yang dilansir CNN, Trump menang di Ohio dengan 52,7 persen suara. Sedangkan Hillary mendapat 42,9 persen. Ohio memiliki 18 electoral vote. Sedangkan di North Carolina, Trump menang dengan meraih 51,3 persen suara. Sementara rivalnya Hillary merauh 45,9 persen suara. North Carolina memiliki 15 electoral vote. Dibutuhkan setidaknya 270 electoral college dari total 538 electoral college untuk memenangkan pilpres di Amerika Serikat. Ya, dan nampaknya kalau kita melihat angka yang ada saat ini, nampaknya Trump yang lebih mendekati ke posisi itu. Namun masih ada beberapa negara bagian yang sangat krusial juga sebetulnya dan akan sangat menentukan hasil pilpres ini. Di antaranya adalah Pennsylvania dengan 20 suara dan Michigan ada 19 suara dan masih ada beberapa negara bagian lainnya yang akan menentukan juga siapa yang akan menang pada pilpres Amerika Serikat saat ini. Luar biasa kalau kita lihat ini gambar. Contohmu? Ya, jadi perjanjian tadi, perjanjian perdagangan yang katakanlah apakah Trans Pacific Partnership, apakah dalam hal WTO misalnya atau yang lainnya. Itu kan semuanya ada penjelasannya. Jadi bukan hanya perjanjian besar yang kita tangga tangan, tapi langkah-langkah teknis, peraturan-peraturan. Nah, itu yang saya khawatir perubahan yang terjadi di Amerika akan bisa berdampak kepada Indonesia. Kalau Donald Trump menjadi presidennya. Kalau Hillary kita sudah bisa membaca, tapi tentu saja tidak berarti akan terjadi dalam waktu dekat, karena Donald Trump juga perlu waktu untuk mengubah. Begitu kebijakan yang besar-besar mau dia ubah, begitu ya saya yakin ya. Dan tentu perlu waktu juga untuk beradaptasi sebetulnya. Dia bukan orang politik, belum pernah ada di pemerintahan, tiba-tiba dia harus berhubungan dengan birokrasi mungkin. Betul, jadi yang kita khawatir apa yang dia ucapkan, itu betul-betul terjadi atau tidak. Itu kan jadi resiko. Chance-nya itu 50-50, katakan dia ngomong benar nggak sih gitu. Atau dia ngomong, oh itu salah, itu kemarin dia ngomong tapi nggak jadi apa-apa. Jadi apa yang dia ucapkan itu belum pasti akan langsung terrealisasi. Lain kalau Hillary, dia sudah berhitung biasanya. Jadi kalau dia mengumumkan sesuatu, dia sudah tahu langkah yang akan mencapainya, misalnya 6 bulan ke depan akan ada ini. Nah, ini akan terbaca lebih jelas karena Hillary sudah lama di pemerintah. Jadi saya hanya melihat, artinya Trump ini menimbulkan ketidakpastian yang lebih tinggi saja. Nggak berarti bahwa itu negatif, bisa saja ke arah positif ya kalau Senat dan Kongres bisa mendorong dia lebih baik. Dan ketidakpastian justru kan membuat orang semakin kreatif sebetulnya. Ya, pasar yang bergejolak. Kita bayangkan kalau di ekonomi, begitu bicara ketidakpastian itu pasar uang, fluktuasi dari harga saham, fluktuasi dari, apa namanya. Jadi selain indeks itu kan kita melihat rupiah kita terhadap dolar gitu kan. Itu yang membuat gejolak pasar biasanya, dua hal itu. Indeks harga saham dengan rupiahnya. Kita sekarang rupiahnya tadi kalau menurut laporan dari Cita Dana sudah 13.200 gitu. Jadi sudah agak melemah terhadap dolar lagi gitu kan. Jadi kita juga jadi kan ini terus-terusan kan ini pelemahan saat aja mungkin ya. Karena kalau belum ada faktor-faktor fundamental yang berubah, ya ini hanya eurovia aja. Jadi ya maklumlah hari ini semua orang panik gitu ya. Mungkin besok udah nggak panik setelah diumumkan siapa menangnya ya sudah tenang. Tinggal berpikir dan bekerja sebetulnya. Besok kita harus langkah-langkah apa yang harus diambil mungkin. Ya, karena tidak akan ada yang berubah cepat. Tapi dalam 6 bulan ke depan antisipasinya apa. Saya yakin pengusaha Indonesia juga paham bahwa perubahan apapun yang terjadi di Amerika ke Indonesia nggak hari ini. Tapi ke depan 6 bulan, tahun depan, proyeksi untuk tahun depan misalnya. Katakan bagi eksportir apakah lebih sulit masuk Amerika begitu kan. Importir juga mau dikasih impor dari Amerika ke Indonesia memang kita nggak terlalu banyak tergantung. Kita eksport, kita cukup besar kan ke Amerika. Jadi kita berhitung dengan hati-hati saja gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan rupiah melemah, produk kita menjadi lebih murah untuk mereka. Ya, tapi kan tidak terus-menerus melemah. Kalau melemahnya sedikit nggak apa-apa. Tapi kita nggak mau, katakan 14 ribu itu angka yang terlalu besar. Jadi kita membaikkan kalau ya 13 200 jadi 13 300, jadi masih oke lah. Masih oke. Jadi masih kisaran-kisaran sampai 13 500. Tapi inti ceritanya kan tidak berubah hari ini kan. Jadi kita hanya ingin tahu sebetulnya polisi yang diucapkan kalau Donald Trump nanti jadi presiden. Apa sih yang dia proteksi gitu kan. Itu yang kita ingin tahu. Barang apa sih yang katanya mau dia ubah gitu ya. Dalam hal apa Indonesia itu akan terkenal. Komoditas apa yang kita ekspor kan. Kita mungkin ekspor furniture ke sana gitu kan. Gimana? Atau baju, garmen. Bagaimana gitu ya. Kira-kira ada nggak yang dia halangi atau dia ubah? Karena mungkin aja dia tiba-tiba mengatakan, yaudah kita kembalikan pekerjaan itu ke Amerika. Dia membuat statement bahwa kita buka lapangannya apa dia mau buka pabrik garmen di sana di Amerika. Sementara Amerika sendiri pengusahanya bilang ya ngapain kita buat garmen karena biaya upah minimumnya udah terlalu mahal di Amerika. Mendingan bukan di tempat lain yang biayanya masukin di luar. Jadi waktu dia mengucapkan pengusaha Amerika sendiri bingung. Jadi apalagi Indonesia kan, kalau dia memang benar mau buka pabrik di sana kan artinya ya kita nge-expor lagi gitu kan kira-kira pasar kita terkena. Ya itu yang hal-hal teknis yang kita tunggu sebetulnya. Ya ini Bu Nina kita saksikan kembali bersama. Suasana di Markas Trump di New York Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Dan ini akan mencoba kembali yang terkini. Pada pengusaha bukong biaya. Masa ini akan berikutnya. Jadi, kamu tidak perlu diberi kembali bersama. Ya masa, kamu tahu bukong kembali, tapi... ...t Terima kasih telah menonton!